Intro Tiga rumah ludes terbakar di jalan beringin desa Bogak, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Api dengan cepat menghabiskan tiga rumah warga karena terbuat dari dinding papan, ditambah dengan hembusan angin yang mempercepat jilatan si jago merah. Lokasi yang padat penduduk tersebut membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung pemadam kebakaran turun ke lokasi dan berhasil mencinakkan si jago merah. Menurut salah seorang warga, Dila, asal api bermula dari kediaman Rustam, yang sebelumnya cek cop dengan sang istri Fitri. Diketahui sang istri sempat membakar ke lambu, namun api dipadamkan oleh sang suami. Dan ketika sang suami keluar rumah, tepatnya usai warga sholat maghrib, terlihat kepulauan asap dari kediaman Rustam. Menurut Kapolsek Labuhan Ruku AKP Jaganesi Jabat, polisi masih mendalami dan melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran tiga bangunan rumah warga tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sama dia cek cok antara suami sama istri. Kemudian dibakarnya kelambu. Datang suaminya. Datang suaminya, berhasillah suaminya tadi memadamkan api itu. Setiba itu suaminya pergi. Jadi suaminya minta tolonglah sama kami tetangga kan, tolong lihatkan rumahnya, nanti kan temannya tahu dibakarnya lagi. Setiba itu dibakarnya lah hilang. Dan batas itu menyilam api kami pun pergi lah. Kebakaran di desa Boga. Jalan Beringin. Jalan Beringin. Dusun Gena. Dusun Gena. Kenangan. Muspika langsung mengamankan TKB dan menjumpai semua keluarga si korban. Kebakaran itu ada tiga rumah. Ini kita dalam penyelidikan. Polsek laporan buku. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan. Selamat menikmati.